Kota Jakarta Pasti sudah banyak yang tahu, kota Jakarta mendapat julukan sebagai kota metropolitan. Tapi tahukah anak Jakarta, kota tercinta kita ini pernah berganti nama sebanyak 13 kali. Wah, apa saja ya? Sunda Kelapa Pada abad ke-14, Jakarta termasuk daerah kerajaan Pakuan Pajajaran yang berpusat di Bogor, anak Jakarta. Sunda Kelapa merupakan pusat perdagangan karena berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Dan oleh bangsa Eropa, Sunda Kelapa terkenal sebagai kota pelabuhan. Pada 21 Agustus 1522, bangsa Portugis menjalin perjanjian dengan kerajaan Pakuan Pajajaran untuk membangun perkantoran dan perumahan yang dilengkapi benteng di Sunda Kelapa. Jayakarta Anak Jakarta rupanya perjanjian antara kerajaan Pakuan Pajajaran dan Portugis membuat Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon tersinggung. Maka pada 22 Juni 1527, pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahila menyerbu Portugis untuk menduduki Sunda Kelapa. Konon katanya, peristiwa 22 Junilah yang kini dirayakan sebagai hari jadi kota Jakarta. Dan oleh Fatahila, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta yang berarti kota kejayaan. Stad Batavia Pada 30 Mei 1619, Jakarta kembali ditaklukan oleh Belanda di bawah pimpinan Jan Pieter Zunkun. Dan pada 4 Maret 1621, Belanda membentuk pemerintahan dengan nama Stad Batavia yang berarti kota Batavia. Di bawah pemerintah Belanda, Stad Batavia berubah nama menjadi Gemiente Batavia atau Kota Madea Batavia. Lalu berubah lagi menjadi Stad Gemiente Batavia. Ketika Jepang menduduki Indonesia, pemerintah Jepang mengubah nama Batavia menjadi Jakarta Toko Betsusi. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengganti Jakarta Toko Betsusi menjadi pemerintah nasional kota Jakarta. Pada 20 Februari 1950, ketika dalam masa pemerintahan Federal Republik Indonesia Serikat, pemerintah nasional kota Jakarta diubah kembali menjadi Stad Gemiente Batavia. Satu bulan kemudian, berubah menjadi kota Praja, Jakarta. Pada Januari 1958, Jakarta diberi nama kota Praja, Jakarta Raya. Selanjutnya, menurut peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1961, berubah menjadi pemerintah daerah khusus ibu kota Jakarta Raya. Pada tanggal 31 Agustus 1964, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964, dinyatakan daerah khusus ibu kota Jakarta Raya tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Nah, anak Jakarta, melalui Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999, tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota negara Republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi, dan kini dikenal dengan nama daerah khusus ibu kota Jakarta. Terima kasih.